selamat menikmati selamat menikmati berikut tanggal kita hanya inginkan si harinya aja tapi kita tidak perlu hapus tinggal kita format sel lalu kita ubah date nya nah ini yang tadi Jumat 31 Desember 119 kita hapus aja kita sisakan hanya N4 ini nah seperti itu tapi kalau kita klik tetap ada dia tanggal sesungguhnya lalu kita bisa atur lagi kita perkecil misalnya perkecil jadi 3 nah seperti itu atau lebih kecil lagi dan ini juga kadang terlalu panjang ya jadi sebagian keterangan ini terlalu panjang ada yang cuma 1 kata seperti ini tapi ada yang 3 kata 2 kata kalau kita perkecil seperti ini nah ini ada bagian terpotong caranya gimana supaya tetap terlihat tapi width nya tidak terlalu besar kita bisa klik kanan lalu format sel dan kita klik bagian ini wrap text automatically dan dia akan menjadi 2 baris seperti halnya bagian ini di bawah juga kita bisa lakukan hal yang sama atau kalau kita mau mempersingkat bisa tekan ctrl dan enter seperti ini nah seperti itu kalau mau persingkat kalau mau sekalian bisa kita perkecil lagi nah seperti ini lalu kita bisa modifikasi lagi judulnya misalnya kita blok dulu lalu kita ke format sel lalu kita ubah sudutnya seperti ini misalnya 45 derajat nah seperti ini dia akan jadi miring bisa kita ubah juga disini ada beberapa pilihan reference edge nya ada yang yang tadi sudah kita coba lalu yang disebelahnya ini bedanya apa coba kita klik ok nah jadi kalau yang tadi itu dia yang bawah ini ada di ujung sini kalau yang sekarang kita pilih dia ada di ujung atasnya ini kalau tidak terlihat mungkin bisa kita pindahkan ke bawah nah seperti itu jadi dia mengikuti yang ujungnya ini nempel ke kolom yang B ini yang ininya jadinya maju tapi kalau yang sebelumnya dia ujung bawahnya dia ujung bawahnya justru yang di sini di kolom B nya yang atasnya dia menyesuaikan jadi tergeser ke kanan seperti itu lalu ada lagi namanya text orientation vertically stack ini dia akan memajang ke bawah seperti ini ini kita bisa atur aja tingginya misalnya 4 nah seperti ini jadi kan bisa menghemat tempat kita bisa geser-geser lagi jadi lebarnya bisa kita kurangi sehingga misalnya laporan di hari-hari berikutnya jadi mudah terlihat oke sekian video untuk kali ini bila ada pertanyaan seperti biasa tulis aja di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh